Nah, kita lihat tanpa buka pintu akan terbuka dengan sendirinya. Wow, keren kan? Luar biasa. Stikernya kecil, jadi dia terpacat. Masuk ke yang perumahan ke-6. Kita lihat tipe Felicia. Cukup cakep perumahannya. Ini di Villa Bogor, Indah-Nam. Selamat pagi, Sobat Rumah 21. Ketemu kita di Property Channel Rumah 21. Pagi ini saya mau ajak Sobat Rumah 21 kita jalan-jalan ke daerah Bogor. Kita akan lihat rumah-rumah di Bogor yang pastinya di setahun terakhir ini pencarian rumah itu banyak sekali menarah ke area Bogor. karena Bogor ini di samping nyaman untuk kita tinggal, udaranya juga dingin, dan juga kalau kita perhatikan bahwa akses Bogor ini sangat mudah kemanapun. Jadi ada akses Jagorawi, nanti ada akses LRT di luar kereta yang yang cabut di Tabek yang ada selama ini, juga ada akses dari Sentul sampai Bogor, lari sampai ke Sawangan. Jadi sudah sampai di Selatendah. Kemudian juga akses dari Bogor bisa masuk ke Depok, itu bisa aksesnya langsung ke Tangerang. Banyak sekali ya, dari Antasari juga nanti sudah saat ini sudah tembus ke Depok, nanti juga akan sampai ke Burjong Gede, dan itu bisa, velor kiri itu sudah bisa langsung Bogor sampai dengan Sentul. Jadi praktis tinggal di Bogor, serasa tinggal di Jakarta. Ikuti perjalanan kita, pasti mengasihkan, paling tidak kita akan kunjungi dua kawasan berumahan yang lagi nge-trend. Tetap stay tune, Sobat Rumah 21. Salam Property. Sobat Rumah 21, untuk kita akan menuju ke kawasan namanya Perumahan Villa Bogor Indah 6 ya. Lokasinya itu di Bogor, tapi agak pinggir. Nah, kita akan masuk keluar dari tol Jakorawi. Masuknya itu di Gedung Halang, Sentul Selatan. Nah, nanti dari sini kita akan langsung menuju ke Villa Bogor Indah. Untuk Sobat Rumah 21 yang ingin mendapatkan informasi perumahan-perumahan baru di sekitaran Jaboditabek, yang lokasinya sudah terpilih dan dibangun oleh developer-developer yang juga sudah terpilih, bisa mengunjungi website kami www.rumah21.com atau install aplikasinya di Playstore Rumah 21. Nah, kita keluarnya nanti dari Jakorawi bukan di Sentul Sirkuit, tapi tadi di Sentul Selatan. Ya kan? Nah, ini kita naik ke atas langsung menuju ke lingkar luarnya Bogor nih. Gedung Halang, nampaknya. Nah, kita langsung naik ya itu kalau ke kiri itu ke Sentul City ya. Kita naik, melewatin atasnya dari Jakorawi. tetap stay tune Sobat Rumah 21, ikutin terus perjalanan kita berburu properti di seputaran Bogor. Salam properti. Ini namanya Karimata, kalau yang disimangis Bukit Golf itu namanya Kalimantan. tapi makanannya sama persis ya. Rasanya juga sama persis. Cuman kalau dari sisi lokasinya suasananya memang lebih enak di Karimata. Nah, Sobat Rumah 21 saya mau coba lagi tunjukkan. Kita masuk pintu tol, kita cari yang ada simbol let in flow. Nanti kita bisa masuk pintu tol. Nah, itu ada kan? Ada hanya satu gate itu. DTO uang elektronik, let it flow, dan link aja. Nah, kita masuk ke sini nanti dia akan membaca stiker yang kita pasang di lampu depan mobil kita. Nah, kita lihat tanpa tanpa buka pintu akan terbuka dengan sendirinya. Wow, keren kan? Luar biasa. Stikernya kecil, jadi dia terbaca cek. mengembangkan di gerbang yang apa-apa yang membaca opi. Nanti di atas kan ada ada kalau talang begitu yang dia ngebaca dan nanti dia otomatiknya mendapat saldo yang ada di aplikasi let in flow di HP saya. Tetap setiap cari rumah, rumah 21. Rumah baru, rumah 21. Salam property. yang kita lihat ini. Ya, sobat rumah 21, kita sekarang sudah masuk di kawasan perumahan Villa Boko Rinda. ini kita lihat ini, inilah ciri perumahan-perumahan yang segmen first buyer atau first jobber ya. Yang biasanya memang orang membeli rumah untuk ditinggali. Dan ini, perumahan ini adalah perumahan favorit di dekat kota Bogor. Jadi sudah ada Villa Boko Rinda 1 sampai dengan 6. Ini sekarang kita masuk ke yang perumahan ke-6-nya. Nah, itu kita lihat di depan rumah-rumah yang barunya yang agak besaran. Ini mungkin model yang yang lama. Nah, kita akan coba lihat model-model rumahnya kayak apa sih yang cukup digemari oleh konsumen atau milenial di daerah sini. kalau kita aku sendiri sih baru pertama ini kita lihat. itu kita coba lihat itu. Nah, ini kan rumahnya keren-keren nih. Ada yang dua lantai. Katanya ada juga yang satu lantai. Kita akan coba lihat. Halo, Sobat Rumah 21. Saya sekarang sudah berada di Villa Boko Rinda. Tadi kan kita masuk tol kan kita bisa pintunya membuka sendiri. Aku mau tunjukin kalau sebelum di konten sebelumnya gitu kita pakai on-board unit. Kali ini kita pakai namanya sensor. Ada stiker yang ada ditaruh di lampu mobil. Nah, stiker inilah yang dipaca oleh sinyal. Nah, sehingga pintu itu membuka sendiri dan stiker ini terkoneksi dengan aplikasi yang ada di handphone saya, yaitu aplikasinya let in flow. Nah, ini keren banget ini. Saat ini sesuai informasi kemarin itu yang mobil di Jakarta yang sudah dipasangin stiker adalah sekitar Rp25.000. Targetnya jasa marga Rp20.000. itu semua mobil akan dipasangin stiker sehingga pintu tol itu nanti tidak ada lagi. Jadi orang masuk langsung biayanya ke debit otomatik. Nah, ini kita lihat tipe Felicia. Cukup cakep perumahannya. Ini di Villa Bogor Indah 6. Nanti kita akan coba masuk ke tipe Bopardia. Bopardia kita akan coba lihat ke dalam ya. Ayo, kita masuk lihat dalam. Nah, ini dua lantai ya? Seri ya? Dua lantai. Rumahnya dua lantai. Kita coba masuk. Ya, Sobat Rumah 21. Kita sekarang akan masuk ke ruang tipe Bopardia. 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 Susah banget nampaknya. Ini ada salesnya dari Villa Bogorna 36. Luasnya berapa tadi? Luasnya 70. Luas 70. Tanahnya 98. 98. Jadi ada tiga kamar. Tiga kamar tidur di bawah satu di bawah satu. Coba lihat Sobat Rumah 1 mungkin perlu tahu ada di bawah ini ada ada kamar kamar kecil satu plus kamar mandi. Ya. Terus di belakang masih ada luas tanah yang bisa dikembangkan untuk 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 apa namanya dapur maupun ruang makan. Aku tuh kalau ingat rumah-rumah ini ingat model-model zaman dulu waktu KPR-nya itu ada PTN ada papan sejahtera ya. Tipenya memang sengaja dikembangin supaya harganya itu masih bisa terjangkau. Kita sekarang lihat di lantai 2. Kalau kita lihat ada 3 kamar ini tamar anak mungkin yang kecil jadi tipe ini adalah tipe 70 luas tanah 98 nah ini kita lihat ada kamar mandinya nah sekarang kita masuk ke kamar utama nah itu kan Felicia kelihatan di depan cukup nyaman mungkin buat first jobber first buyer 3 kamar halaman belakangnya masih memungkinkan untuk dikembangkan kelebihannya adalah masih ada sisa tanah di belakang yang bisa untuk kalau saya lihat tadi bisa untuk dapur ataupun ruang makan yuk kita turun lagi oke sobat rumah 21 kalau mau tertarik di unit ini bisa kunjungi website www.rumah21.com atau install aplikasinya di playstore salam property rumah 21 ini barusan tadi kita lihat tipe bovarnia salah satu tipe favorit yang cukup laku di Villa Bogor Indah nah kalau kita lihat di sebelah sini adalah tipe Felicia ini juga dua lantai dan cukup laku nanti kita akan kunjungi lagi satu tipe gazania gazania ini akan lebih keren lagi tipe kita akan menuju ke sana ikutin terus sobat rumah 21 salam property ayo